Intro Selamat petang salam sejahtera ulasan pilihan hari ini Tak habis-habis cabar tekan butang Najib hanya menyusahkan lagi Ismail Sabri Berita sepenuhnya Sepanjang minggu lalu selain berbalah dan berbalas serangan dengan Mahyadin Menyassin Bekas Perdana Mederi Najib Razak juga beberapa kali menyendir bersatu dan pimpinannya Berkaitan isu tekan butang terhadap kerajaan Sindiran dan sikap sinis Najib berkaitan tekan butang yang burung kali itu seolah-olah mencabar Mahyadin Bersatu dan PN agar segera berbuat demikian Dalam salah satu postingnya di media sosialnya hari ini Najib yang sudah dijatuhi hukuman bersalah berkaitan kes SRC Internasional Dan sedang dalam proses rayuan di mahkamah persegetuan Sekali lagi mencabar bersatu berkenan Tekan butang atau menjatuhkan kerajaan Katanya jika ketua penerangan bersatu Wan Saiful Wan Jan Ingin tahu siapa posto boy BN pada PRU 15 akan datang Surulah Mahyadin cepat-cepat menekan butang Atau dalam erti kata lain Segera menjatuhkan kerajaan supaya pilihan raya dapat diadakan Kenapakah beliau terus-menerus berbuat demikian? Adakah Najib sekadar memberi cabaran manja kerana sedar Mahyadin bersatu dan PN mungkin tidak berani berbuat demikian? Atau beliau benar-benar mahu butang ditekan dan seterusnya Menyebabkan Ismail Sabriakub jatuh sebagai Perdana Menteri Bagaimana jika Mahyadin benar-benar sedia melakukannya? Tetapi apapun pertimbangannya Sikap dan perlakuan Najib itu jelas lagi nyata Amat menyusahkan Ismail Sabri yang kini mewakili UMNO Mentabir negara selaku Perdana Menteri Apalagi tindakannya yang berulang kali menyindir Mencabar dan meminta Mahyadin bersatu atau PN menekan butang itu Sepertinya beliau tidak mahu melihat Ismail Sabri berada lebih lama lagi sebagai Perdana Menteri Harus disedari meskipun BN dan PN, UMNO serta bersatu Sedang berbalah dalam politik Khususnya menghadapi PRN Johor Namun kedua-dua parti itu saling bekerjasama Membentuk kerajaan di peringkat persekutuan Dengan persetujuan bersama meletakkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menterinya Kenapa setelah berjaya meletakkan Ismail Sabri Seorang pemimpin UMNO sendiri sebagai Perdana Menteri Selepas Mahyadin dicatuhkan Yang mana Najib adalah salah seorang yang bertindak menarik sokongan terhadapnya Tetapi dalam masa yang sama beliau tidak habis-habis dengan cerita tekan butang Sampai bila Najib mahu berperangai begini Bukankah Najib selaku bekas Perdana Menteri Sepatutnya lebih berperanan mengukuhkan kedudukan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri daripada UMNO Dan mahukannya kukuh dengan lebih lama berada di situ daripada mencucuk serta menggoncang kedudukannya Apa faedahnya kepada Najib dan UMNO jika Ismail Sabri dijatuhkan Dan PRU-15 diadakan dalam waktu terdekat Apakah benar-benar terjamin UMNO dan BN mampu membentuk kerajaan secara sendirian? Apakah jika PRU-15 diadakan dalam waktu terdekat ini Maka Najib boleh bertanding lagi? Adakah Najib sebenarnya sedang mengalami jiwa kacau Selepas rayuannya di mahkamah rayuan baru-baru ini ditolak Lalu sementara tarik rayuan di mahkamah persegetuan Belum lagi ditetapkan Beliau lebih rela melihat segala-galanya rosak binasa Dan Ismail Sabri terus susah kerananya Meskipun yang mengetuai kerajaan sekarang ialah UMNO Jika bukan itu sebabnya Susah sangatkah Najib sebagai pemimpin UMNO dan bekas Perdana Menteri? Untuk bersikap lebih bijaksana dengan membantu dan memastikan Ismail Sabri berada lebih lama sebagai Perdana Menteri? Ditulis oleh sahbudinhusin.com Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye